Carlos Pena takjub, Persija main sempurna di pekan pertama Liga 1, 3 gol Gustavo Almeida jadi bukti. Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena dibuat takjub dengan hasil kemenangan besar yang ditorehkan timnya di laga perdana Liga 1 2024-2025 melawan Barito Putera. Skuad berjuluk Macan Kemayoran itu mengalahkan Barito Putera dengan skor meyakinkan 3-0. Macan Kemayoran menang meyakinkan lewat hat-trick yang diciptakan oleh Gustavo Almeida. Carlos Pena mengaku puas dengan performa anak didiknya pada pertandingan itu. Juru taktik asal Spanyol itu pun tidak memberikan catatan khusus kepada Rizky Rido CES. Performa tim yang solid dalam menyerang dan bertahan, saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat bagus. Kami mencetak skor, kami bertahan dengan baik ketika kami harus bertahan, ungkap Carlos Pena dalam konferensi persusai pertandingan. Pelatih berusia 41 tahun itu pun mengatakan jika dia sangat senang dalam laga ini timnya bisa nirbobol atau tanpa kebobolan. Di babak kedua, kami memanfaatkan peluang yang kami punya dan kami bisa menang 3-0, senang juga karena clean sheet, ujar Carlos Pena. Kemenangan ini pun menjadi pertanda baik bagi Persija Jakarta di Liga 1 2024-2025. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu kini mengemas 3 poin dan berada di urutan ketiga klasemen sementara. Suara 15.000 supporter Persija The Jack Mania di dalam JIS buat pelatih Barito Putra kewalahan. Pelatih Barito Putra, Rahmat Darmawan, mengakui bahwa tidak ada tekanan yang terlalu dirasakan anak-anak asuhnya dalam pertandingan melawan Persija Jakarta pada pekan pertama Liga 1 2024-2025 di Jakarta International Stadium, Sabtu, tanggal 10 Agustus tahun 2024. Kata RD Sapaan Akrabnya, pertandingan pertama memang selalu sulit bagi setiap tim dan itu dirasakan oleh Barito Putra. Terkait jarak bangku penonton dengan lapangan yang sangat dekat, kata RD itu tidak menjadi sebuah tekanan. Hanya saja, RD kesulitan untuk memberikan informasi kepada anak-anak asuhnya saat bertanding. Nyanyian yang terus dilantangkan supporter Persija, The Jack Mania, benar-benar membuat RD kesulitan. Arahan yang ia berikan kepada anak-anak asuhnya tidak berjalan sesuai keinginannya. Saya rasa tidak untuk tekanan. Saya hanya antisipasi lebih ke ini pertandingan pertama dan kami sudah lama tidak bermain dengan jumlah penonton seperti ini, kata RD kepada awak media. Dalam pertandingan malam ini dihadiri oleh 15.000 The Jack Mania, supporter Persija itu terus bernyanyi tanpa henti selama 90 menit. Saya sebenarnya sudah antisipasi itu, situasi ini tidak bisa memungkinkan bagi kami, teriakan-teriakan yang saya lakukan pasti tidak terdengar. Makanya saya menggunakan bahasa tubuh kepada pemain saya, kata RD.